Intro Baik, terima kasih pemirsa kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ari Isdiana yang akan dijawab oleh Ustadz Azharina Satyuan berkaitan dengan masalah kesombongan tadi bagaimana kita menghadapi orang yang sombong pertanyaan singkat ini Ustadz iya itu ada satu ungkapan atakabur alil mutakabbir sodakoh sombong sama orang yang sombong sodakoh sombong sama orang yang sombong sodakoh, dengan niat literbiah untuk mendidik dia supaya jangan sombong lagi jadi niatnya membalas kesombongan itu bukan kita mau sombong juga bukan, kita balas kesombongan itu buat kasih dia pendidikan udah jangan sombong di atas langit masih ada di atas alis masih ada ininya dicukur halisnya disini sodara yang dimuliakan Allah SWT jadi memang ada beberapa kondisi dimana kesombongan itu diperlukan satu sombong terhadap orang yang sombong yang kedua kata para ulama sombong di medan perang bertempur dengan musuh tidak menunjukkan kita lemah jangan tapi sombong dengan musuh supaya mereka gentar ini loh ini kita punya nih ini kita punya jadi ada beberapa yang ketiga kata para ulama sombong untuk menunjukkan bahwa dia tidak butuh dunia misal ketika dia sedekah sama orang lalu dia bilang udah ini hak antum antum lebih membutuhkan insya Allah saya cukup kata-kata insya Allah saya cukup bukan menunjukkan dia 100% sombong tidak sehingga tidak butuh dunia cuma orang yang cukup tapi menunjukkan bahwa dia sedang menghina dunia sedang mengkerdilkan dunia sedang mengecilkan dunia karena ukuran dunia kata Nabi SAW jika dikonversi nilai dari dunia ini tidak lebih dari seberat sayap lalat dunia itu Pak nilai dunia sayap lalat Bapak makanya punya bini ya Bang beli emas ngapa Bang Bang beli tas ngapa Bang kasih tau seukuran lalat doang itu Mah dunia cuman seukuran lalat doang jadi sedara yang dimuliakan oleh Allah SWT sombong kepada orang yang sombong hanya begini yang perlu digaris bawahi sombong itu kan tidak baik lalu kita balas dengan kesombongan tidak baik dilawan dengan tidak baik itu masih adil di atas adil ada namanya ihsan ihsan itu adalah mengambil atau menjalankan kewajiban lebih banyak daripada yang semestinya mengambil hak lebih sedikit daripada yang semestinya masuk kantor setengah delapan tapi anda datang jam tujuh maka bukan cuman adil tapi itu ihsan kalau masuknya setengah delapan adil gitu kira-kira ya orang sombong dengan kita kita balas dengan sombong ini masih kacamata adil tapi kalau mau naik kelas daripada itu dia balas dengan sesuatu yang sifatnya ahlak maka ini bukan cuman adil tapi ihsan mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita bisa menjadi orang-orang yang ihsan amin nah Kiyawis Arif berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi sombong dengan maksud memberikan pelajaran ini kalau kita contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang profesional dalam sebuah teamwork teamwork ini kan artinya satunya harus sungguh semuanya harus sungguh maka kita akan menghasilkan sebuah keunggulan tapi kadang-kadang katakanlah departemen tertentu begitu ya dimengatakan kalau kamu gak ada departemen saya ya kamu bukan siapa-siapa sebaliknya juga begitu ya kan artinya bagaimana kita bisa saling memberikan sombong sebagai pelajaran ini bagaimana kita mengimplementasikan dalam kegiatan profesional ini orang-orang kayak gitu banyak mas agung banyak banget gitu Nabi diceritakan dalam Al-Quran merasakan itu ketika Allah berfirman dan pada saat itu engkau ya Muhammad dibuat kagum dengan ada orang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik gitu ya kan ini sama nih kan dia merasa berperan paling banyak gitu padahal sesungguhnya dia tidak bisa mendapatkan itu tanpa dari bantuan orang lain dan itu memang penyakitnya bagaimana menghadapi orang seperti itu pertama kalau kita tahu bahwa orang yang sombong pasti akan binasa itu kata kuncinya maka kita sebenarnya tenang aja kecuali kalau memang kita mampu untuk menghentikan tadi dengan kesombongan cuman kan kalau sama pimpinan kita kagak bisa sombong begitu kita mau sombong dikit kita dikeluarin iya tapi pasti bahwa ketika ada orang yang sombong dia akan dihinakan oleh Allah dia akan hancur tinggal nunggu waktu aja kalau bahasa betawinya white and sea yeh gaya dikit tetapi bagaimana dengan kita ente jangan ketakutan ente punya Tuhan manusia boleh punya rencana tapi Allah bila menjaga engkau dari kesombongan atau kemaduratan rencana jelek orang ente tenang-tenang aja jadi tenang aja ada orang yang jadi setan aku-aku biarin aja karena Allah tidak akan pernah menyianyakan perbuatan ambanya jadi buat siapapun engkau yang sedang dizolimi bahkan karya besarmu tidak dinilai karena dia merasa bahwa dia yang paling berperan tenang aja manusia boleh ditipu daya sama dia Tuhan inti kagak karena Allah maha mengetahui lelbatilakan lezahu iya bakalan hancur luar biasa selanjutnya kita persilakan pada Akilah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Kiai dan Pak Ustadz telah memberikan saya kesempatan mohon izin bertanya saya biasanya melihat ada seseorang yang sangat percaya diri atas kemampuan yang dia miliki tetapi dari kepercayaan dirinya tersebut menjadikan orang tersebut bersikap sombong nah pertanyaan saya bagaimana caranya tetap menjadi percaya diri tanpa berubah menjadi orang yang bersikap sombong syukran jazakallahu wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Kiai Sharif ini melarik sekali percaya diri dan kesombongan ini satu keluarga beda banget ya kalau yang nanya mama yang masih muda nadanya rapi gitu ini ada ada potensi ibu-ibu ngalah aja memang yang lempangan yang muda dulu kan ibu pernah muda juga jamaah ada potensi orang yang ketika dia sangat overconfident keluar dari batas kepercayaan dirinya dalam surat Az-Zukhruf Allah ceritakan ini terjadi kepada orang-orang kafir Quraish ketika mereka bikin sebuah pertanyaan waqalu laula nuzzila hadal Qur'anu ana rojulim minal kuryataini azim wah dia overconfident wah dia overconfident banget tuh dia sangka bahwa kalau dalam tafsirnya itu adalah penduduk Mekah dan penduduk Taif mereka komplain kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad mereka merasa mereka yang lebih berhak percaya diri betul tapi penilaian sesungguhnya dari Allah itulah yang kemudian akan membuat kita tidak pernah berkecil hati kendatipun memang kita gak bisa memberhentikan kesombongan mereka dengan kesombongan yang lain kan tadi dibolehkan tuh memberhentikan kesombongan mereka atau niatnya untuk memberikan pelajaran ini pada saat kita gak punya kemampuan maka engkau selalu mempunyai pertolongan dari Allah SWT nah bagaimana menyelamatkan supaya tetap percaya diri gak boleh jadi orang minder gak boleh umat Nabi Muhammad gak boleh jadi orang yang minder dalam urusan dunia umat Nabi Muhammad pantang menundukkan wajahnya karena label dia sebagai umat Nabi Muhammad kelewat mulia tapi kita kudu jagain jangan sampai nyerempet ke arah sombong gimana caranya kita diajarin selama engkau berkata bahwa ini adalah karena kekuatan pertolongan bantuan dari Allah maka engkau terbebas dari sifat sombong yang sombong ketika engkau merasa engkau yang melakukan itu tanpa ada bantuan dari Allah waliyadhubillah jadi kalau kayak begitu neng 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 selamat ya neng selamat mamanya mah ya tenang-tenang aja dah baik terima kasih Kiai bertanya selanjutnya dari Bapak Syahlani oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Pak Ustadz yang saya hormati saya izin bertanya Pak Kiai apa bedanya takabur sombong dan ria mohon penjelasan Pak Kiai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takabur sombong dan ria kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh